Petugas kapal pengawas HU-16 Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Pangkalan Stasiun Belawan berhasil menangkap satu kapal ikan asing ilegal berbendara Malaysia. Kapal asing tersebut ditangkap saat kedapatan melakukan ilegal fishing di wilayah Selat Malaka, perairan Indonesia pada hari Senin. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan pun terjadi di mana kapal melayan dengan nomor lambung KF-5032 yang berbendara Malaysia, melarikan diri ke arah perbatasan Malaysia-Indonesia. Awak kapal sempat mengelabui para petugas dengan cara menceburkan diri ke laut. Namun petugas dengan cepat dapat mengejar kapal tersebut dan membawanya ke dermaga pelabuhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PASDKP Kuala Langsa Aceh. Selain kapal, petugas juga mengamankan lima anak buah kapal berwarga negara Myanmar. Petugas juga menyita barang bukti berupa satu unit pukat harimau dan ratusan kilogram ikan hasil tangkapan. Kapal melayan asing tersebut ditangkap karena tidak memiliki izin mencari ikan di kawasan perairan Indonesia. Kepala Pangkalan Stasiun PSDKP Belawan, Muhammad Syamsu, mengatakan penangkapan terjadi pada Sabtu 2 Maret 2024. Usai petugas mendeteksi keberadaan kapal ikan asing ilegal yang berada di perairan Indonesia. Saat melakukan pemeriksaan kapal melayan dengan nomor lambung KF-5032, tidak dilengkapi dokumen perizinan. Berusaha penangkapan ikan yang sah dan menggunakan alat tangkap terlarang. Sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap trol tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun alias budong. Memang ada perlawanan yaitu ada upaya untuk meloloskan diri. Kemudian APK, awak kapal beberapa, tiga orang melakukan, menceburkan diri ke laut dengan harapan untuk mengelabui petugas, lebih berkonsentrasi untuk mengevakuasi awak kapal yang melompat tadi. Harapannya biar kapal bisa berhasil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.